Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi Tentang cara mengatasi siswa yang otomatis naik Padahal siswa tersebut masih menunggah atau tidak bisa naik kelas Atau sering juga disebut dengan siswa yang tinggal kelas Karena ada beberapa masalah dan problem dalam proses pembelajaran Karena tidak podik secara otomatis siswa tersebut akan naik secara otomatis Tidak bisa kita pilih satu per satu Jadi secara otomatis akan naik Nah contohnya di sekelas saya ini ada satu siswa yang tidak pernah masuk sekolah Cuma ketika di tahun ajaran baru dia masuk sekolah Dan secara otomatis datanya sudah naik kelas Nah disini kita akan membuat siswa ini akan mengulang di kelas 10 atau kelas 1 Nah sebenarnya ini sudah telat ya Karena wali kelas baru memberi tahu operator bahwa siswa tersebut ternyata mengulang lagi Di kelas 1 Oke nah langsung saja kita lakukan eksekusinya Nah disini kita langsung saja masuk ke aplikasi browser Kita langsung masuk ke dapur dik ya Kemudian kita masuk peserta didik Kita lakukan pengecekan siswa tersebut apakah benar-benar otomatis sudah naik di kelas 11 atau kelas 2 Nah disini kita langsung saja klik menu peserta didik Ya peserta didik kemudian kita cari siswa tersebut Dan kita cek apakah memang sudah naik kelas secara otomatis di kelas 2 Ya peserta didik Kemudian disini nah ini dia Abdurohim ternyata sudah kelas 11 atau kelas 2 Nah cara bagaimana ini menjadi kelas 10 atau kelas 1 Cara ini bisa kita lakukan secara mandiri Operator tersebut ya Tidak perlu ke operator dinas ya Kita cukup memiliki hak akses ke dapur diknya Sehingga kita bisa melakukan mengulangnya kembali ke kelas 10 atau kelas 1 Nah ini dia Abdurohim Kita langsung saja langsung ke menu rombongan belajar Kita klik saja Regular ya kita klik regular Ini di kelas 11A ya kita tandai 11A Regular Nah di rombongan belajar ini Kita pilih di kelas 11A Dimana posisi siswa tersebut berada saat ini Nah ini dia Kita cek kita geser ke arah kanan Kita cek nama rombongan Apakah kelas 11A Oke ini sudah pas 11A Kemudian kita klik Sehingga berubah warna menjadi oran atau kuning Lalu kemudian kita klik anggota rombongan Nah disini kita cari siswa atau senama Abdurohim Kita klik jika sudah ketemu kita klik Kita klik sehingga berubah warna kuning atau orange Kemudian kita klik keluarkan Atau kita klik ini yang naik kelas ini Nah disini kita pilih siswa baru naik kelas mengulang Ya siswa baru naik kelas mengulang Maka jika ingin mengulang di kelas 10 atau kelas 1 Kita pilih siswa mengulang Baru kita klik keluarkan dari rombol Nah ini dia kita klik ya Lagi kita klik ya Oke Nah ini secara otomatis siswanya sudah keluar ya Atas nama Abdurohim Kita refresh sama Kemudian ini kita silang Lalu kita refresh lagi Kita refresh ulang Kita refresh ulang Nah ini sudah Kemudian kita masuk ke rombol kelas 10 Nah disini Abdurohim ini kita klik Kita klik dulu nama siswanya Kemudian kita geser ke arah kiri Kita klik tahan kemudian geser ke arah kiri Nah maka akan muncul pop up notifikasi Bahwa siswa tersebut sudah berada di kelas 10 Kita cek di peserta didik Atau kita reload dulu atau kita refresh dulu Aplikasi browsingnya Ini kita refresh dulu Aplikasi browsingnya Ya ini sedang loading ya Karena saya refresh Oke kita tutup Nah disini Kita langsung saja klik ke menu peserta didik Kita klik Kemudian disini kita klik ok ya Kita cek nama atas nama Nah sudah pindah di kelas 10 Ini secara otomatis sudah pindah di kelas 10 Jika sudah seperti ini Rekan-rekan operator Tinggal melakukan sinkronisasi aplikasi dapodiknya Sehingga data di database dapodik pusat berubah juga Saran saya proses pengulangan siswa yang tidak naik kelas ini Ini sebaiknya dilakukan di awal semester saja Jangan di akhir semester seperti yang saya lakukan Takutnya nanti lupa Sehingga terus beruntun datanya siswa tersebut naik kelas Nah bagi rekan-rekan nanti yang belum paham dengan penjelasan saya Boleh nanti bertanya dan komen di deskripsi video saya silahkan Dan cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan terima kasih